Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alimjoy Oke teman-teman, kita bakal baca lagi chest horror yang berjudul kuyang part 2 guys So, yang belum tau ini adalah cerita fiktif, cerita karangan Jadi kita bisa ngerasain merinding bareng dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisinya guys Sebelumnya gue pernah buat chest horrornya Dan itu adalah pertama kali gue buat di channel Alimjoy guys Jadi kalau kalian pengen tau chest horror, kuyang part pertama gue kasih link notif di atas guys Kuruan kalian klik, 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 klik Kalau sudah kalian klik, kita lanjut ke part 2-nya guys Oke guys, langsung aja kita baca chest horror-nya kuyang part 2 Siap merinding bareng Oke teman-teman, kita udah di chest WA-nya, jadi langsung aja kita baca bareng-bareng Bayu, kenapa kamu gak masuk kerja hari ini Aku sudah izin sama bos, buat libur Aku kasian sama istri aku, yang lagi hamil Kasian kenapa Kamu itu, gimana sih Arvin Oke guys, disini adalah percakapan Bayu dengan Arvin ya guys Kamu gak tau apa Kalau kampung kita, lagi di teror sama kuyang Kuyang? Iya kuyang, yang suka makan janin Oh my god Kuyang itu datang dan mencari ibu hamil untuk memakan janinnya Astaga, kamu tau kan? Tau juga, kalau istri aku lagi hamil Lebih baik, kamu chat istri kamu cepat Kalau bisa, ada yang nemeni istri kamu Kamu gak tau apa Iya ini lagi aku chat istri aku Bayu Tau apa Serius, aku gak tau apa-apa soal teror kuyang itu mencari janin Aku taunya baru ini Di kampung sebelah, Rianti Itu janinnya dimakan sama kuyang Kamu serius? Kamu gak bohong kan Bayu? Ngapain aku bohong Arvin? Oke, jadi kuyang ini udah memakan korban ya guys Warga siang-siang sempat lihat Kalau kuyang itu berkeliaran Di rumah Rianti Oke Jadi, kuyang itu keliling Alaman rumah Rianti Kan Rianti posisi hamil Ada yang sempat foto kuyang itu Coba lihat fotonya Bentar Oh my god Gue paling serem ya guys Ngelihat kuyang itu Asli Cuma lihat fotonya aja Serem banget Apalagi Ngelihat langsung guys Soalnya Kalian bisa bayangin Kepala doang Melayang Terus ada jantung Dan usus-ususnya guys Berkelantungan Berkelantungan Oh my god Serius Asli Serem banget Bayu Anaknya Rianti Sempat fotokan Anaknya juga takut Sama kuyang Foto ini langsung dikirim Ke ayahnya Sampai di rumah Janin Rianti Sudah hilang Dimakan kuyang Oh my god Megani foto guys Rianti Dan sosok kuyang Asli guys Merinding banget Itu bener-bener kepala ya Dan Ada usus-ususnya guys Kelihatan banget Oh my god Astaga Itu kepalanya Kepala dan jantung Dan usus Iya Kuyang itu Terbangnya Cepet banget Tapi Bisa ditangkap Atau dibunuh Karena Kuyang ini Adalah Manusia yang Memperdalam Ilmu Hitamnya Oke Kenapa Kuyang itu Harus Memakan janin Mungkin Dengan memakan janin Dia makin awit Muda Ataupun Jadi kaya raya Oke Jadi itu adalah manusia Guys Dia kaya Memperdalam Ilmu Hitamnya Aku kurang tahu Kalau itu Harusin Gimana keadaan istri kamu Baik-baik aja kah Di rumah sendirian Tadi aku Chat istri aku Kata dia Atap rumah Ada yang gede-gedor Terus aku Chat lagi Tidak dibalas Aku jadi khawatir Sama istri aku Bayu Ya sudah Pulang aja Arvin Izin bos Pulang cepat Daripada Anak kamu Di kandungan istri kamu Kenapa-kenapa Kayak benar juga ya Kata Bayu Ya sudah deh Aku pulang Bayu Makasih ya Infonya Hati-hati Arvin Oke guys Arvin pulang Beberapa menit Kemudian Bayu Tetangga aku Lihat kuyang Kuyang itu Keluar dari rumahku Oke Jadi Kuyang itu Ingin memakan Janin Oke Yang ada Di dalam Kandungan istri kamu Arvin Oke guys Kuyang itu Neror Woy ada Kuyang 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 Itu voice Note dari Arvin ya guys Astaga Itu suara Tetangga kamu Arvin Iya Bayu Aku masuk rumah dulu Gimana Kak dan istri kamu Dia Gak kena-kenapa kan Arvin Balas Ceritakah aku Apa yang terjadi Sama istri kamu Arvin Arvin Oke Istri aku Gak kena-kenapa Bayu Tapi Tangan istri aku Digigit sama Kuyang itu Oh my god Syukurlah Kalau gitu Cepat Kamu Obati Tangan istri kamu Tapi Kok bisa Istri kamu Buat Kuyang itu Pergi dari rumah kamu Kata istri aku Kuyang itu Keluar dari atap rumah Terus Menyerang istri aku Tapi Istri aku Melawan Sampai Tangan istri aku Digigit sama Kuyang itu Kuyang itu ingin Menggigit leher istri aku Sampai meninggal Dan memakan janin Di kandungan istri aku Tapi Kuyang itu Gak berhasil Menggigit leher istri kamu Tidak Bayu Karena istri aku Melawan dan teriak Banyak warga Yang teriak Dan kuyang itu Keluar dari rumah Terus Dimana Kuyang itu Masih dikejar oleh warga Aku juga ikut mengejarnya Terus Siapa yang menjaga Istri kamu Di rumah Yang jaga istri aku Tetangga aku Apa warga Menangkap Kuyang itu Arvin Ya Di atas pohon Kuyang itu Lari ya guys Dan katanya Si Arvin Di atas pohon Dan itu jelas banget Kepala Dan seperti Api ya guys Sinar Cahaya api Dan Ada kepalanya Gitu guys Di atas pohon Dan warga Masih mengejar Kuyang itu guys Ya Arvin Itu Benar kepala Manusia Kuyang Dia terbang Pindah-pindah pohon Tapi Kecepatan Terbang dia Mulai menurun Sepertinya Dia lelah Dan haus Karena tidak Mendapat Janin Warga sempat Mengukul Pakai Sapu lidi Sampai Kuyang itu Terjatuh Terus Gimana Dapat gak Warga Harus Mengejarnya Agar Kuyang itu Lelah Dan Tertangkap Kuyang itu Pindah pohon Lagi Bayu Ke pohon Yang lebih Rendah Oh my god Asli guys Matanya Melotot Dan ada Taringnya Giginya Rambutnya Panjang Ini wanita Ini wanita Dan itu Adalah Jantungnya Oh my god Jelas banget Guys Kuyangnya Astaga Serem banget Arvin Kuyang itu Memiliki Gigi tajam Jantung Dan Usus Yang bergantungan Ya bayu Warga sudah berhasil Menangkapnya Syukurlah Tertangkap Kuyangnya Bagus Kalau gitu Arvin Warga masih Tanya-tanya Kuyang ini Tinggal Dimana Warga Menangkap Kuyangnya Di atas Di atas Pohon Ini aku Coba Videoin Ke kamu Coba Lihat Videonya Bentar Oke Siap-siap Guys Ini adalah Video Dari Arvin Ya Kuyang itu Berhasil Ditangkap Oleh Warga Tangkap Kuyangnya Oke Dan Ini Ditanya Rumah Katanya Rumahnya Di Gang 5 Ini Banget Warga Yang datang Sampai Full Gang Jalan Bener-bener Ramai Banget Dan Seram Bang Suara Kuyang Itu Oke Katanya Itu Namanya Itu Sanas Ya Guys Kuyang itu Tertangkap Apa yang Dilakukan oleh Warga Masih Mencari Tahu Dia Warga Mana Kalau Nggak Mau Jujur Dia Bakal Dibakar Hidup Hidup Harus Dibakar Kalau Nggak Ketangkap Pelakunya Siapa Yang Jadi Kuyang Itu Yang Memperdalam Ilmu Hitam Ya Sudah Bayu Aku Sama Warga Mau Kerumah Kuyang Itu Katanya Rumahnya Di Gang Lima Namanya Sanas Oke Harvin Kamu Harus Berhati-hati Lagi Untuk Jaga Istri Kamu Jangan Sampai Kamu Tinggalkan Istri Kamu Sendirian Di Rumah Iya Bayu Makasih Ya Arvin Sama-sama Akhirnya Aku yang itu Tertangkap Dan warga Masih tanya-tanya Dia tinggal dimana Dan siapa namanya Jadi Kalau Aku yang itu Nggak Jujur Dia bakal Dibakar Hidup-hidup Kalian bisa Bayangin Kalau kalian Lihat Penampakan Di atas langit Dan itu Kepala doang Kepala doang Terus Ada jantung Usus Dan paru-paru Bergelantungan Wow Itu serem banget Oke guys Mungkin gitu aja Video kali ini Kalau kalian suka Video ini Jangan lupa Like dan subscribe Di bawah Gue Alim Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax